Jadi ada kawaid, kawaid ul-fiqiyah, ada usul ul-fiqiyah, ini yang kadang kita rancu untuk membedakannya, ini masuk kawaid atau masuk kepada usul, sehingga kadangkala ada yang menyamakan, ya karena mungkin keterbatasannya, usul dianggap kawaid, kawaid dianggap usul. Jadi apa sebenarnya perbedaan dari kawaid ul-fiqiyah dengan usul ul-fiqiyah? Begini, usul ul-fiqiyah itu adalah adilat ul-fiqiyah al-ijmaliyah, dan itu ya, dalil-dalil fiqiyah yang ijmaw. Secara umum begitu, jadi dalil-dalil fiqiyah yang masih ijmaw. Dengan demikian kita pahami bahwa usul fiqiyah ini menjadi dasar daripada fiqiyah. Dasarnya dulu, cara untuk mendapatkan fiqiyah yang fiqiyah itu dita'ribi dengan al-ilmu, bil-ahkam, asyariyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariyah. Nah, dasarnya bagaimana cara-cara menggali pengetahuan tentang hukum-hukum syariyah itu bagaimana, dasarnya apa? Nah, itu usul fiqiyah. Kemudian terwujudlah fiqiyah yang berisi tentang hukum-hukum yang banyak sekali itu. Dari hukum-hukum itu, para ulama kemudian mengeneralisasi. Artinya dari setiap permasalahan-permasalahan fiqiyah itu dicari beberapa kesamaannya. Juga sekaligus beberapa perbedaannya dan perbandingan-perbandingannya. Maka muncullah apa yang disebut dengan al-ashbah wan-naldo, keserupaan dan perbandingan. Oh, permasalahan ini begini, permasalahan ini begini, permasalahan ini begini, disimpulkan. Berarti harusnya begini. Satu contoh, sholat itu harus ada niat. Betul, harus ada niat. Kemudian masalah, ada yang mengatakan, Toharotun Najasah juga harus ada niat. Bahkan sampai ada yang mengatakan pula salam, itu juga harus niatul huruj minas sholat. Dari beberapa permasalahan ini, para ulama mendeteksi adanya kesamaan. Apa itu? Dalam ibadah ada niat. Karena itu, dari sini kemudian diambil sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu akan menjadi sebuah koidah yang berbunyi, Al-umuruh bimakoh sidiyah. Jadi kalau kita runutkan, usul fikih akan menimbulkan fikih. Dari fikih, ini disimpulkan akan menjadi koidah-koidah. Lalu fungsinya apa kalau sudah menjadi koidah? Fungsinya adalah untuk mentafrek. Mentafrek itu mencabang-cabang dari beberapa permasalahan. Sehingga setelah muncul koidah yang semacam ini, Bisa dijadikan pedoman untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang belum tertulis di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini semacam ada oba ya. Ada daur. Dari usul fikih akan menimbulkan fikih. Fikih kemudian disimpulkan akan menjadi koidah-koidah fikih. Koidah-koidah fikih juga untuk menghukum-hukum-hukum fikih. Yang notabene belum termaktub di dalam beberapa kitab itu. Maka dari itu, Sebagai mani disampaikan oleh Imam Masuyuti di dalam Ashbawan al-Dawirnya, Juga Imam Masyubuki dan yang lain, Mengatakan bahwa ilmu tentang al-Ashbawan al-Dawir, Persamaan dan perbedaan beberapa masalah di dalam fikih itu sangatlah penting. Bagi kita yang kepingin tabahkur, kepingin betul-betul faham terhadap fikih itu. Sebab tanpa adanya koa'idul fikhiyah, Mustahil kita akan bisa memahami betul apa yang ada di dalam fikih itu. Dan juga tidak akan mungkin mengembangkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam fikih itu. Karena itu, mempelajari koa'idul fikhiyah yang dalam istilah lain disebutkan dengan al-Ashbawan al-Dawir, Itu adalah sebuah keniscayaan. Wajib lah. Harus kita paham tentang itu. Kalau tidak paham koa'idul fikhiyah, Maka jangan pola-pola. Jangan main-main untuk bisa mentafrek fikih. Oh, untuk menyamakan ini, untuk menyamakan ini, menyamakan ini, Oh, ini masuk dalam permasalahan. Ini tidak mungkin itu bisa. Kalau kita tidak mengemasai koa'idul fikhiyah. Maka ini harus. Karena itu dimulai dari para ulama. Diawali dari mazhab Hanafi. Itu ada namanya Imam Ad-Jabbas. Itu beliau mengembalikan semua permasalahan fikihnya Imam Abu Hanifah kepada 14 koa'idah. 14 koa'idah. Jadi semua permasalahan itu dimasukkan. Disimpulkan semuanya, akhirnya hanya menjadi 14 koa'idah. Dengan kata lain, 14 koa'idah ini seakan-akan bisa menjawab semua permasalahan fikih di dalam mazhab Abu Hanifah. Ini kemudian didengar oleh para ulama dari mazhab Syafi'i. Kemudian ada beberapa yang menggunakan atau mulai menyimpulkan beberapa permasalahan yang ada di dalam fikihnya mazhab Syafi'i menjadi beberapa koidah. Ada yang mengembalikannya kepada 5 koidah. Yang kemudian nanti kita kenal dengan Al-Qawah Idul Kuliyah Al-Khamsi. Yaitu koidah-koidah kuliyah yang jumlahnya ada 5 nanti. Ada yang mengembalikannya kepada 2. 2 koidah yang ini menjadi satu rangkaian. 2 dalam 1. Yaitu apa? Jalbul Masoleh wa ter'ul mafasid. Semua syariat itu akan bermuara kepada Jalbul Masoleh wa ter'ul mafasid. Menarik sebanyak-banyaknya masalah dan menolak, menghalangi, mencegah sebanyak-banyaknya mafzada. Ada lagi kemudian muncul Sultanul Ulama Sayyid Zutin bin Abdussalam, meringkas lagi, yang penting itu adalah Jalbul Masoleh. Darul mafasid pun juga sebenarnya masuk kepada Jalbul Masoleh. Kalau yang jelek sudah kita tolak, artinya kan tinggal yang baik. Nah itu namanya Jalbul Masoleh. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya timbullah usaha dari para ulama untuk membuat kesimpulan-kesimpulan itu menjadi sebuah koidah-koidah-koidah yang banyak sekali. Dan ini sudah, kita tinggal enaknya saja, sudah ditulis oleh para ulama. Ini ada para idul bahiyah yang kita pelajari. Kalau ada yang kepingin lebih jelas lagi, itu ada Al-Ajbah Wan-Nadha'ir, kayak Imam As-Suyuti. Ada juga karyanya Imam As-Subugi, namanya juga sama, Al-Ajbah Wan-Nadha'ir. Juga ada dari mata pelain, namanya juga sama, Al-Ajbah Wan-Nadha'ir, Ibn Nujem. Atau kalau mau yang lebih agak rumit lagi, itu ada Al-Malsur Bilkawa'id, karya Badaruddin, Az-Zarkashi, dan Muasib banyak yang lain. Kami kira itu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Koidah dengan dobit, begini. Ada sisi kesamaan dan juga ada sisi perbedaannya ya. Kalau dobit, dobit itu biasanya ya, biasanya. Biasanya hanya dalam masalah sebuah bab. Dobit itu contohnya begini. Kuluma jazah bay'uhu jazah rohnuhu, itu dobit. Setiap perkara yang boleh dijual-belikan, boleh digadaikan, itu dobit. Jadi apa sih ketentuannya perkara yang boleh digadaikan? Oh ketentuannya ya, setiap perkara yang boleh dijual. Itu namanya dobit. Jadi untuk mempermudah kita mengklasifikasi sesuatu, apakah ini masuk dalam bab tersebut ataukah tidak. Ini boleh enggak dirohan? Oh boleh enggak dulu dijual? Kalau boleh dijual, berarti boleh dirohan. Itu dobit. Jadi hanya dalam satu permasalahan, satu bab. Audio Jungle Audio Jungle